Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung Pada video kali ini saya akan membahas selanjutan dari video saya sebelumnya Kalau video sebelumnya saya bahas tentang rokok Kali ini saya akan membahas video tentang vape Ya, atau vaping Nah, apakah vape itu aman? Tonton video ini sampai selesai Vape atau e-cigarette Atau disebut juga dengan rokok modern Saat ini sedang booming di Indonesia Jadi kalau kita lihat sejarahnya Vape ini sudah lama sekali terkenal di Amerika Dan masuk di Indonesia pada tahun 2012 Dan setelah itu timbul tenggelam ya Kemudian booming lagi di tahun 2015 sampai hari ini Dan sudah terkenal di kalangan anak-anak milenial Dan sudah menjadi gaya hidup Nah, karena sudah seperti itu banyak pertanyaan yang muncul Dok, apakah vape itu aman? Dok, apakah vape itu lebih aman dari rokok? Dok, vape itu kan tidak mengandung tar, dok Jadi lebih aman dong daripada rokok Vape itu apakah sehat? Nah, kali ini saya akan bahas Di video kali ini saya tidak bilang vape itu sehat atau tidak sehat Jadi saya akan membedah vape itu seperti apa Kalau rokok seperti biasanya, itu kan dibakar Yang dihasilkan adalah asap Kalau ini yang dihirup adalah uapnya Prosesnya adalah dengan proses dipanaskan liquidnya Nah, liquidnya sendiri Itu mengandung bahan-bahan Salah satunya adalah bahan aktifnya adalah nikotin Kemudian sama seperti rokok tradisional Yang dikejar adalah nikotinnya Cuma bedanya di rokok mengandung tar Sedangkan vape katanya tidak mengandung tar Jadi Anda baca lagi komposisinya Karena setiap pabrik akan berbeda Dan kemungkinan ya memang tidak mengandung tar Tapi kalau dikatakan apakah lebih aman Kalau kita lihat dari sisi tidak mengandung tarnya Mungkin bisa dikatakan lebih aman Mungkin Kalau cuma dilihat dari sisi tidak mengandung tar Tapi kita lihat lagi bahan lainnya Sekarang ada vape dengan bahan-bahan tambahan Ya, aroma seperti vanila, buah-buahan Ada juga yang aroma coklat katanya Tapi kalau ditanya apakah vape ini benar-benar aman Jadi setiap orang berbeda-beda sensitivitasnya terhadap cairan Atau liquid yang terkandung di vape mereka Ya, ada yang aman pada saat penggunaan Ada juga yang langsung menimbulkan reaksi alergi Nah, bagi mereka yang menimbulkan reaksi alergi Seperti mual, muntah, pusing Kemudian bibirnya bengkak atau apapun itu Saran saya adalah segera kunjungi dokter Dan tentu saja Hentikan penggunaan vape Anda Apapun itu Ya, hentikan dulu Kemudian segera kunjungi dokter di rumah sakit Agar Anda mendapatkan penanganan yang tepat Ya Kemudian buat Anda yang menggunakan vape Dan sejauh ini masih belum ada gejala apapun Saya belum bisa katakan itu aman atau tidak aman Karena dari beberapa berita Kemudian beberapa artikel yang saya baca Yang saya dengar juga Banyak terjadi kasus-kasus Terus contohnya seperti ini Saya kemarin nonton videonya dokter Mike Dia membahas Stop mengatakan vape itu aman Anda bisa lihat Videonya singkat di sini Dan nanti saya akan berikan link videonya di link deskripsi Forever Young Real Food Hadir untuk Anda yang ingin menjaga kesehatan Dan kecantikan kulit Dapatkan Forever Young Real Food Hanya di boxsehat.com Kemudian ada lagi data dari CDC Centers for Disease Control and Prevention Nanti saya kasih linknya di bawah ini Dengan judul Outbreak of Lung Injury Associated with E-Cigarette Use or Vaping Nah Anda bisa baca di situ Saya kasih linknya di bawah Jadi sudah dilaporkan beberapa kasus Yang menyatakan bahwa kita tidak bisa bilang Vape ini aman Oke Kemudian apa solusinya Nah apalagi sekarang Vape ini sudah merambai ke kalangan milenial Dan apakah saya ini boleh mengganti dari rokok ke Vape Saya tidak melarang Anda untuk beralih dari rokok ke Vape Apalagi yang beralasan Vape ini lebih aman tidak ada tarnya Mungkin bisa ya bisa tidak Ya tergantung dari sudut pandang mana Anda Melihatnya Kemudian ada lagi satu berita dari Metro TV Anda bisa tonton di sini dan nanti saya kasih linknya juga di bawah Oke dari data tersebut Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Vape ini benar-benar aman Tapi saya tidak melarang Anda Buat Anda yang sekarang beralih ke Vape Yang sebelumnya Anda rokok tradisional Untuk menghindari tar Akhirnya Anda beralih ke Vape untuk tetap mendapatkan nikotinnya Tapi sekali lagi yang saya sarankan kepada Anda adalah Baca dulu apa yang Anda konsumsi Perhatikan cara konsumsinya Jangan sampai Karena ini menggunakan mesin Jangan sampai meledak atau apapun itu Kemudian jaga juga kebersihan alatnya Atau automisernya Karena ini berbeda dengan rokok tradisional Yang sudah habis bakar lalu Anda buang Ini kan Anda pakai berulang kali Kemudian perhatikan Jika muncul reaksi Seperti muntah, mual, kemudian sakit kepala, sesak nafas Anda harus hentikan penggunaan Vape Anda Atau kalau Anda masih merokok juga hentikan Dan segera ke rumah sakit Untuk mendapatkan penanganan Lalu hentikan kampanye mengatakan bahwa Vape ini aman Ya kalau Anda mengatakan Vape ini lebih aman dari rokok Karena faktor Tarnya itu terserah Anda Tapi jangan ajarkan ke anak-anak yang masih usia SD Masih usia sekolah untuk menggunakan Vape Oke Sobat Sehat Sekali lagi saya mau ingatkan buat Anda semua Sakit bukan disebabkan karena cuma satu faktor Jadi banyak faktor yang membuat tubuh kita menjadi sakit Salah satunya seperti kurangnya olahraga Kemudian kurangnya istirahat Terlalu banyak makanan tinggi kalori Akhirnya kelebihan berat badan atau obesitas Kemudian faktor stres Rokok, Vape juga salah satunya Tapi buat Anda yang tidak bisa berhenti rokok atau Vape Saran saya adalah dikurangi jumlahnya, frekuensinya Kemudian Anda bisa melakukan hal-hal lain Mungkin olahraga Anda Anda perbaiki Pola makanan Anda Anda perbaiki Tingkat stres Anda Anda turunkan Nah ini akan membuat hidup Anda lebih seimbang Sekali lagi saya tidak melarang Anda Untuk melakukan merokok atau vaping Tapi cobalah bijaksana Jangan terus-terus bilang kalau vap ini aman Terutama untuk anak kecil Sekali lagi Bijaksanalah Oke Dan seperti biasa Buat Anda yang membutuhkan produk-produk yang mendukung Gaya hidup sehat Silahkan kunjungi boxsehat.com Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam hebat luar biasa Sampai jumpa